Perluasan sejumlah jalan di Batam terus ditingkatkan pemerintah kota Batam. Upaya ini dilakukan untuk memperlanjar arus lalu lintas terutama di daerah pusat bisnis. Saat ini sejumlah jalan yang diperlebar masuk dalam tahap penyelesaian. Untuk melihat langsung kondisi di lapangan, Wali Kota Batam, Muhammad Rudy, Wakil Kota Batam, Amsaka Rahmat, dan beberapa kepala dinas, Rabu Pagim melakukan peninjauan di daerah Nagoya dan Jodoh. Wali Kota Batam, Muhammad Rudy mengatakan, Penggunaan anggarannya sudah harus close Jumat 30 Desember mendatang. Proses pengerjaan jalan sudah rampung 100% seluruh penataan jalan. Artinya kita cek ini sudah 100% lah Pak Yu ya. Iya Pak. Selesai semua maka besok uang bisa cairkan semua, habis semua. Maka saya terima kasih lah Pak Wakil Adap Pak Yu. Pekerjaan yang kita targirkan dan kita rencanakan sudah sesuai dengan apa yang kita maukan lah. Kalau ada kurang-kurang sikit ya sampai berjalan aja lah. Satu. Kedua, 2017 tentu ada tindak lanjut daripada yang telah kami bangun lagi. Tindak lanjut yang sudah jadi tentu lampu-lampu hias lagi dan asfal, pelai apa? Asfal jalannya. Overlay. Ya, akan dioverlay semua supaya jadi cantik seperti ini. Dan 17 juga kita menambah pengelola jalan yang ada di Nagoya semua. Artinya 17 ini harus selesai semua. Pengelola jalan yang pertama nanti dari pelannya Holiday arah ke The Hill. Top 100 sepanjang jalan itu. Simpang Pelita sampai ke Underpass. Simpang Underpass sampai ke Simpang BNI Batam Center. Simpang BNI Batam Center, balik lagi ke Flyover. Ini akan kita selesaikan. Mudah-mudahan 17 tidak ada masalah. Anggaran kita bahas, kita bahas, kita bahas, kita bahas, kita bahas. Dan akan segera kita realisasikan. Ia menambahkan, walaupun pembangunan ini melana anggaran yang cukup besar, namun hasilnya sangat memuaskan. Ini tentunya didukung oleh semua pihak sehingga akses jalan di kota Batam semakin baik. Tahun 2017 mendatang, pihaknya akan menindak lanjuti pekerjaan yang sudah dibangun. Mulai dari pemasangan lampu hias, pengespalan jalan, serta penaman jalan yang ada di Nagoya. Tim Liputan Kles 7 menginformasikan.